oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya deong cekidot dan di video kali ini saya akan bahas 5 penyebab hasil foto yang kurang tajam oke sebelum kita bahas 5 penyebab ini silahkan kalian subscribe dulu dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng karena di video ini saya akan berbagi informasi tentang dunia fotografi oke terima kasih bagi kalian yang udah subscribe dan mari kita bahas 5 penyebab yang membuat foto kalian kurang tajam oke untuk penyebab yang pertama yang membuat hasil foto kalian kurang tajam adalah pengaturan shutter speed yang terlalu rendah kenapa? karena di pengaturan shutter speed yang terlalu rendah pisaran 1 per 100 ke bawah itu akan menghasilkan blur pada gerakan objek jadi ketika kalian menggunakan shutter speed di bawah 1 per 100 itu akan menyebabkan foto kalian kurang fokus karena shutter speed di bawah 1 per 100 itu akan menyebabkan effect gerakan pada objek bisa juga hasil gerakan itu dihasilkan oleh gerakan pada saat kita menekan tombol shutter jadi itu adalah hal yang pertama yang membuat foto kalian tidak begitu tajam atau kurang tajam yang kedua penggunaan ISO yang terlalu tinggi penggunaan ISO yang terlalu tinggi akan menyebabkan foto kalian tidak terlihat tajam kenapa? karena dalam penggunaan ISO yang terlalu tinggi di atas 800 atau bisa dikatakan 1600 atau lebih itu akan menghasilkan effect noise pada hasil foto kalian yang menyebabkan kurang tajamnya dari hasil foto kalian juga jadi penggunaan ISO yang baik adalah menggunakan ISO yang serendah mungkin bila perlu ISO 100 itu akan menyebabkan hasil foto kalian akan terlihat lebih tajam jadi penggunaan ISO yang tinggi ini bisa mempengaruhi hasil foto kalian juga yang ketiga tidak adanya stabilizer pada lensa nah jadi fungsi stabilizer pada lensa ini mengurangi goyangan atau getaran pada saat kita menekan tombol shutter yang lebih terasa lagi ketika kita menggunakan lensa zoom ke 70-300mm misalkan ketika lensa zoom tidak menggunakan VR pada lensa-lensa Nikon itu akan lebih terasa efek goyangannya jadi hasil foto kalian akan terlihat blur dan kurang fokus itu bisa terasa ketika kita nge-zoom pada saat penyeditan oke jadi lensa yang tidak ada stabilizer-nya juga bisa mempengaruhi hasil ketajaman dari foto kalian dan yang keempat yang menyebabkan hasil foto kalian kurang tajam adalah lensa yang berjamur itu sangat jelas sekali ketika kita menggunakan lensa yang terlalu banyak jamur itu akan menyebabkan hasil foto kalian akan terlihat busam atau tidak jelas jadi perlu diperhatikan juga saat kita menyimpan atau merawat lensa itu harus dengan sepenuh hati seperti Malika karena kalau tidak disimpan dengan baik atau dirawat dengan baik maka lensa tersebut akan rawan berjamur oke jadi lensa berjamur juga bisa menyebabkan hasil foto kalian tidak tajam oke untuk yang terakhir penyebab hasil foto kalian kurang tajam adalah salah fokus oke bagi kalian mungkin yang baru belajar atau yang fotografer pemula tentunya kalian pastinya sering menggunakan manual fokus hal itu yang menyebabkan foto kalian jadi kurang tajam kenapa karena dalam menggunakan manual fokus kita tidak selalu berada dalam titik fokus yang fast bahkan ketika file findernya terlihat pusam dan ketika kita menggunakan manual fokus itu akan sulit sekali mengambil fokus yang tajam jadi saran saya gunakan selalu autofokus untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam jadi itulah lima penyebab yang membuat foto kalian kurang tajam oke sekian dari saya semoga info ini bisa bermanfaat bagi kalian dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah nonton sampai habis jangan lupa untuk subscribe dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati